Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua Kami dari Relawan Kemdikbud Program Balai Edukasi Corona akan menjelaskan mengenai teori flatten the curve atau melandaikan kurva Sumbu X adalah periode terjadinya pandemi Sumbu Y adalah jumlah kasus yang terjadi dalam satu waktu Garis putus-putus adalah kapasitas dari sistem layanan kesehatan meliputi rumah sakit, kasur, dokter, perawat, dan peralatan kesehatan yang ada Kurva pertama menunjukkan bagaimana gambaran mengenai terjadinya kasus jika pandemi ini dilalui tanpa upaya-upaya mengatasi pandemi atau dibiarkan begitu saja Hal ini berdampak pada banyaknya orang yang sakit dalam waktu singkat Kurva kedua memang berlangsung lebih lama Namun, kurva kedua menunjukkan orang sakit yang memerlukan perawatan akan lebih mungkin untuk dapat ditangani Karena sesuai dengan kapasitas sistem kesehatan Sebenarnya, jika kita membandingkan dua kurva yang ada, jumlah orang yang terinfeksi kemungkinan sama Namun, apabila melihat kurva pertama, ketika terjadi wabah dalam durasi singkat Maka terdapat banyak orang yang terinfeksi melewati kapasitas pelayanan kesehatan Sehingga lebih banyak orang yang akan meninggalkan hal tersebut Apabila wabah terjadi sesuai dengan kurva kedua, akan ada kesempatan bagi orang-orang yang terinfeksi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Sehingga lebih sedikit orang yang meninggal, meskipun jangka waktu wabah lebih lama Pandemi akan berakhir ketika virus tidak mendapatkan inang baru Atau orang-orang sakit diisolasi Atau ditemukannya vaksin yang membuat orang kebal terhadap penyakit tersebut Ketika terjadi pandemi seperti ini Yang bisa dilakukan adalah melandaikan kurva dengan memperlambat penyebaran infeksi Dan tidak berpindah dari tempat awal Melakukan physical distancing, penutupan sekolah, universitas, tempat kerja, dan tempat ibadah Serta menghindari perkumpulan atau keramaian Untuk itu, terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia Yang telah menerapkan physical distancing atau menjaga jarak Diam di rumah, dan menghindari keramaian Karena kalian sudah membantu melandaikan kurva COVID-19 di Indonesia Di tengah situasi seperti ini Semua akan terlihat aman sampai dirimu sendiri yang terkena Jadi, jangan menunggu sampai dirimu sakit untuk melakukan perubahan ya Mulai dari sekarang Teruslah menjaga jarak Diam di rumah Dan terapkan perilaku hidup bersih Seperti mencuci tangan dengan air dan sabun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi, 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 Om Shalom, Namo Buddhaya Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!